Malam guys, nama saya Anton dari Jawa Tengah Kali ini saya akan membahas itu Orang-orang yang, tiga orang yang jualan congor Yang congornya bisa dijual Yang pertama, Guning Yang kedua, Tukul Arwana Yang ketiga, Dono Nah, tiga orang itu kan Ketiga orang ini kan congornya Menonjol ke depan gitu Nah, congornya tersebut bisa dijual Dan ternyata laku keras guys Di dunia perfilman Kalau yang, contohnya Guning Pada waktu Guning, main di film Dono Kasino Indro Dia kan berperan sebagai, itu kan Di salah satu filmnya, dia berperan sebagai pelatih Pelatih Satpam Yang mana, salah tiganya Dari Satpam-Satpam tersebut Adalah, trio Dono Kasino Indro itu Dono, Kasino, dan Indro Nah, wah parahnya Si Guning ini Menggebuki Orang-orang yang dilatih Yang dilatih, dilatihnya itu ya Anak dedeknya itu Lalu dari Dono dan kawan-kawan Hilang Ini pelatih Eden ya Pelatih gila Masa main gebuk aja Main Tembak saja Nah Nah, itulah lucunya Si Guning itu Begitu Udah Congornya itu menonjol ke depan Dan bikin orang ketawa Habis itu dia Pada waktu menjadi pelatih Satpam Menggebuki Anak dedeknya Karena Ternyata Dua Orang Karena apa ya Karena Ternyata Tanpa diketahui Se Guningnya itu ada dua Di film tersebut kan ada dua Dua bersaudara Yang satu waras Yang satu gila Nah, yang menggebuki Itu Yang menggebuki Anak dedeknya tersebut Ternyata Guning yang gila itu Nah Lalu Pada waktu itu Guningnya Berbicara kan Giginya itu Mengkilat Kalau Kalau di iklan Didi TV Iklan Didi TV Yang Pasta gigi Yang bisa bikin Mengkilat giginya Apa itu? Ciptaden Ciptaden atau Pepsaden ya Nah, itu Pada waktu Guningnya ngomong kan Lalu Giginya mengkilat Ting Lalu penonton Di rumah Pemirsa di rumah Pada ketawa semua Kan gitu Itu Yang pertama Lalu yang kedua Si Dono Nah Wala bagaimanapun juga Meskipun Si Dono ini Songornya Terlalu menonjol ke depan Akan tetapi Dia itu Bikin ketawa Orang-orang Dari kalangan Anak kecil Sampai kalangan Orang dewasa Sampai kalangan Ibu-ibu dan Mama Coba kalau Ibu-ibu Mama Lalu Gadis-gadis Muda ABG Lalu Anak-anak muda ABG Apalagi anak-anak Lihat film Dono Wah Tertawa Cekakaan kan Karena melihat Congornya Dono itu Yang Laku Keras Untuk Dijual di Dunia Entertainment Ya Nah Contohnya Pada waktu itu Si Temannya Dono Yang bernama siapa ya Kasino ya Dia itu Memperpacar Temannya Dia menjadikan temannya Itu sebagai pasar Teman perempuannya Ya Nah Lalu Demi Agar bisa diterima oleh Cewek tersebut Dia Menggunakan Segala cara Contohnya Mengaku Menjadi orang kaya Mengaku Menjadi anaknya Orang kaya Lalu dia masuk Waktu pulang kuliah Atau pulang kerja itu Dia Memperlihatkan Dirinya Masuk ke rumah Sebuah rumah Yang mentereng Yang mana Aksinya tersebut Dinarasikan bahwa Si Kasino ini Sebagai Anak orang kaya Dan Hal itu dipertontonkan Pada Pasarnya ya Lalu pasarnya melihat Dan Percaya saja Nah setelah pasarnya pergi Si kasino ini Keluar dari rumah itu Dan ternyata Eh ternyata Ada anjing gelak Gelak dan besar Lalu si kasino Dikejar ya Dikejar Anjing Nah Tentunya anak-anak kecil Yang nonton itu Ketawa ya kan Apalagi orang-orang Dewasa Lalu yang ke Tiga Tukul Arwana Tukul Arwana itu Berasal dari Jawa Tengah Sini guys Dari Gunung Pati Nah dia Dalam Setiap acaranya Di malam hari Yang ber Yang ber Berjudul itu ya Bukan empat mata Nah dia Jika ada Tamu Perempuan yang santik Pasti dia Salah tingkah ya Salah tingkahnya Dia itu Berusaha Supaya bisa Menarik hati Wanita tersebut Entah tujuan Aslinya Dari si Tukul ini apa Kita tidak tahu Yang tahu dia sendiri Akan tetapi Ibu-ibu muda Yang melihat Aksi Tukul tersebut Tentunya akan Tertawa Cekikian ya Tertawa cekikian Nah Karena Wajahnya lucu Congornya itu Juga menonjol ke depan Seperti congornya Duno ya Nah itu Bagi mak-mak yang melihatnya Atau Mungkin ABG ABG Yang perempuan Juga akan ketawa ya Wah Ini bapak Tukul ini Lucu ini Orangnya lucu Terus Lalu Congornya itu Menonjol ke depan Nah itu yang bikin Ketawa Ya enggak Oke Kemudian dari saya Terima kasih